hai oke teman selamat datang di channel asfch nah pada kesempatan kali ini saya akan ya guys berbagi sebuah eksperimen lagi menggunakan aplikasi game Guardian nah di eksperimen kali ini saya akan ya guys menggunakan game Guardian di Octopus ya guys Nah apakah bisa ya guys atau tidak menggunakannya di aplikasi Octopus video ini ada salah satu request-an yang dari para penontonnya Nah saya bakalan coba buatin videonya Oke langsung saja Oke di eksperimen kali ini ada dua eksperimen ya teman-teman Nah yang pertama saya akan memakai aplikasi Octopus nya yang biasa Nah yang kedua saya akan memakai Octopus nya dari volume game Guardian nya itu sendiri ya Oke ini untuk Octopus yang biasa saja ya Nah ini saya sudah sediakan juga game Guardian nya Oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ya ke aplikasi Octopus Oke ini dia ya guys nah Octopus yang saya ini pakai sudah dipakai sudah dipasang klubin juga ya jadi ini tinggal pakai ya guys saya mah Oke di sini kita bakalan coba ya menambahkan game Guardian Oke kita cari game Guardian nya nah ini dia kita tambahkan oke nah setelah itu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuka ya aplikasi game Guardian nya lalu kita beri izin dan kita pilih ya apa ini jendela jendela pop-up kalau di handphone kalian mungkin apa ya teman ikonnya yang itu saja ya Oke kita buka game Guardian Oke kita akan meretasnya ya di game 32bit atau 64bit Nah silahkan kalian tentukan sendiri ya Oke ini saya contohkan di 32bit Oke apakah ini bisa ya menggunakan game Guardian nya di aplikasi Octopus Oke kita install lagi game Guardian dengan nama acak Oke Oke kita beri izin oke oke ini sudah berhasil terpasang ya teman kita pergi lagi ke Octopus dan kita tambahkan ya game Guardian tadi dengan nama acak yang tadi ya game Guardian yang sudah kita install Oke ini dia game Guardian nya dengan nama acak Nah ini sudah ada ya game Guardian nya Oke langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menghapus ya menghapus yang ini ya yang SW dan HW kalau ini S2 dan H2 ini instalan yang baru ya tadi dengan nama acak Oke kita ini hapus saja ya Oke kita masuk lagi ke Octopus dan kita bakalan coba dulu ya ini game Guardian nya apakah support atau tidak ya di aplikasi Octopus yang biasa Oke kita beri izin Oke kita klik oke oke saja ya di sini oke 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 lalu di sini klik ini ya aktifkan di atas kita kembali dan jalankan ulang Oke kita oke oke saja ya teman lalu kita mulai ya mulai nah ini dia ya teman game Guardian nya sudah ada ya kita bakalan coba klik ya apakah bisa membaca aplikasi atau tidak ya atau tidak ya oke kita klik dan untuk di game Guardian biasa tidak bisa ya di sini juga sudah diberi keterangan Anda menggunakan versi ruang virtual yang tidak dioptimalkan nah seperti itu ya teman Nah teman untuk eksperimen yang pertama ini kita gagal ya guys Nah kita lanjut ya guys ke eksperimen kedua oke ini saya sudah install ya Octopus dari forum game Guardian dan plugin nya juga oke kita bakalan coba ya masuk ke aplikasi Octopus yang sudah direkomendasikan dari forum game Guardian itu sendiri oke kita masuk Hai kalau kita izinkan kan dan hasilnya Foreclost ya teman-teman tuh Aduh malah Foreclose di aplikasi ini nah teman di eksperimen kedua ini kita gagal lagi ya Nah di handphone saya tidak bisa membuka game Guardian ya guys di aplikasi Octopus ya guys padahal itu Octopus nya dari forum game Guardian ya guys direkomendasikannya pakai aplikasi yang sudah diedit ya guys untuk support game Guardian aplikasi Octopus itu tapi di handphone saya aplikasi itu tidak support ya ya guys atau tidak bisa dibuka langsung for close ya guys Nah mungkin di handphone kalian ada yang bisa ya tapi saya belum tahu ya saya baru coba saja di handphone saya ini satu ya guys Nah mungkin ya segini saja ya untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya just support